Kita dipanggil di mana dari komos disini memberikan nasihat kepada kita Agar kita dapat berusaha untuk memburu kata-kata yang jahat di dalam hati kita Supaya jangan berdua-dua sebagai kata-kata yang jahat Hari secara terus-terus Setiap kata yang kita ucapkan merupakan sebuah pesan yang kita sampaikan kepada kita Karena itu kita perlu bicara dalam berkata-kata Gunakan kata-kata yang membuat nama Tuhan biarkan Karena hidah dan bibir itu adalah pintu hati Maka salah satu penutup tangan dari perhatian jahat di dalam hati kita Banyak-banyak memotivasi Bagaimana motor atau mobil itu bagi rem yang baik dan juga dengan rem yang baik Dengan tujuan agar bisa menjaga kenderaan dari kejalanan Maka demikian juga dalam kehidupan kita Kita perlu menjaga kehidupan kita Dengan bermemasan rem iman atau rem iman Permemasan rem iman atau rem iman Kita perlu mememasan rem iman atau rem iman pada bibir Menjaga kenderaan dari kejalanan dari kejalanan dari kejalanan Menjaga kenderaan dari kejalanan dari kejalanan dari kejalanan dari kejalanan Mulut bagi itu ketanyaannya Kita perlu memperlimatkan Kita perlu bertuang Kita perlu berjalan Untuk memperlimat rem iman atau iman Dengan takut akan Tuhan Karena ketika kita mendatungkan Meneluhkan takut akan Tuhan Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara, sebelum kita berumah. Bapak Mama, kata-kata Tuhan, janganlah jadi orang Kristen, yang hati baik tetap menjahat. Kemudian hal yang kedua, yaitu jauhnya yang jahat dan melakukan yang baik. Jauhnya yang jahat dan melakukan yang baik. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, dalam bacaan kita Bapak Mama, Tuhan. Hal ini berbaik dengan kuatlah seseorang di dunia ini. Itu ada empat hal, empat macam orang. Mari kita berhenti, kita ada pada posisi yang mana. Itu ada empat macam orang yang berjungga, yang tidak berbuat baik. Ada orang yang tidak berubah jangka, tetap juga yang tidak berbuat baik. Dan ini orang ini, mau dinyatakan ini, no. Kenapa? Karena orang ini, biasanya, ada tetap seperti tidak ada. Atau biasa kita bilang, dia ada tetap tidak dianggap. Dia ada tetap tidak dianggap. Kemudian, yang kedua, biaya itu.